selamat menikmati ilmu yang kita dapat menjadi bermanfaat di video kali ini kita akan belajar muatan pelajaran matematika untuk kelas 3 sekolah dasar tema 3 benda di sekitarku subtema 3 dan 4 subtema 3 pada subtema 3 ini kita akan mempelajari berat dan satuannya masih ingatkah kamu materi tentang berat? berat memiliki satuan baku dan tak baku satuan baku berat adalah gram, kilogram dan ons satuan tak baku berat antara lain butir, sendok teh, dan lain-lain selanjutnya kita akan belajar mengenai waktu dan satuannya selain berat waktu juga memiliki satuan satuan waktu yaitu detik, menit, dan jam perhatikan gambar berikut jam yang berbentuk lingkaran ini adalah jam analog sedangkan jam yang berbentuk persegi panjang ini disebut dengan jam digital perhatikan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu jam analog jam digital dan jam pasif apakah perbedaan dan persamaan antara ketiga jenis jam di atas? persamaan ketiga jam tersebut sama-sama berfungsi untuk menunjukkan waktu dan perbedaannya jam analog memiliki jarum penunjuk jam yang akan berputar setiap detik, menit, dan jam untuk jam digital hanya menunjukkan angka waktu yang akan berubah setiap menit dan jamnya untuk jam pasir tidak memiliki angka hanya perpindahan pasir yang menunjukkan berubahnya waktu jam pasir ini biasanya digunakan untuk pengukuran waktu tidak bagus catatan penting mengenai satuan waktu yaitu 1 jam sama dengan 60 menit 1 menit sama dengan 60 detik perhatikan gambar berikut ini gambar A menunjukkan pukul 0.07 lebih 19 menit gambar B menunjukkan pukul 0.03 lebih 12 menit gambar C menunjukkan pukul 0.06 lebih 37 menit dan gambar D menunjukkan pukul 8 lebih 15 menit baiklah anak-anak sekarang kita coba mengerjakan soal-soal berikut ini ya kalian perhatikan gambar jamnya kemudian hubungkan dengan garis lurus pada waktu yang tepat soal nomor 1 jarum pendek yang menunjukkan jam berada di angka 7 berarti pukul 7 jarum panjang yang menunjukkan menit berada di angka 8 berarti 40 menit maka gambar nomor 1 ini menunjukkan pukul 7 lebih 40 menit atau 07.40 sekarang kita hubungkan dengan garis lurus lanjut soal nomor 2 jarum pendek berada di angka 1 1 berarti pukul 1 jarum panjang berada di angka 3 berarti 15 menit maka gambar nomor 2 ini menunjukkan pukul 1 lebih 15 menit atau 01.15 kita hubungkan garis lurus lanjut soal nomor 3 jarum pendek berada di angka 6 berarti menunjukkan pukul 6 kemudian jarum panjang berada di angka 1 berarti 5 menit maka gambar nomor 3 ini menunjukkan pukul 6 lebih 5 menit atau 06.05 kita coba hubungkan garis lurus nah untuk soal nomor 4 jawabannya adalah 05.10 atau pukul 5 lebih 10 menit soal nomor 5 jawabannya seperti ini pukul 8 lebih 20 atau 08.20 lanjut soal yang terakhir jawabannya adalah pukul 10 lebih 45 menit atau pukul 10.45 subtema 4 sekarang kita ingat kembali ya mengenai waktu dan satuannya kamu tentu masih ingat bahwa satuan waktu adalah jam menit dan detik 1 jam sama dengan 60 menit 1 menit sama dengan 60 detik dan 1 jam sama dengan 3600 detik nah sekarang kita kerjakan contoh soal berikut ini soal nomor 1 150 menit sama dengan titik titik pada soal nomor 1 ini kita akan konversi dari satuan menit ke jam kita kuraikan 150 menit sama dengan 120 menit ditambah 30 menit 120 menit itu sama dengan 2 jam kemudian tetap ditambahkan dengan 30 menit jadi 150 menit sama dengan 2 jam ditambah 30 menit soal nomor 2 1 jam 10 menit sama dengan titik 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 pada soal nomor 2 ini kita akan konversi dari satuan jam menjadi menit ingat ya 1 jam itu sama dengan 60 menit kemudian tetap ditambahkan dengan 10 menit dan hasilnya adalah 70 menit jadi 1 jam 10 menit sama dengan 70 menit lanjut kita akan menghitung lama kegiatan Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas saat itu hujan turun dengan derasnya Siti menunggu hingga hujan reda hujan turun sejak pukul 07.15 pagi dan berhenti pukul 09.10 berapa lama hujan turun penyelesaiannya hujan turun pukul 7.15 kemudian hujan berhenti pukul 9.10 nah sekarang kita hitung lama hujan turun dari pukul 07.15 ke pukul 8.00 lamanya adalah 45 menit kemudian dari pukul 8.00 ke pukul 9.00 lamanya adalah 1 jam dan dari pukul 9.00 ke pukul 9.10 lamanya adalah 10 menit sekarang kita jumlahkan 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit sama dengan 1 jam 55 menit jadi hujan turun selama 1 jam 55 menit sekian anak-anak materi pada hari ini semoga bermanfaat ya jangan lupa untuk like subscribe dan share video ini seluas-luasnya jangan lupa nyalakan loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh